Awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Cianjur menertibkan ratusan reklama ilegal yang terpasang di sejumlah jalan protokol kota Cianjur pada kami siang Penelitiban dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah Kabupaten Cianjur Badan Pengelolaan Pendapat Daerah Kabupaten Cianjur melakukan penertiban ratusan reklama ilegal di sejumlah jalan protokol Cianjur kami siang Reklama yang ditertibkan merupakan reklama yang tidak membayar pajak dan mengakibatkan Kabupaten Cianjur kehilangan pendapatan asli daerah hingga mencapai miliaran rupiah Untuk memberi teguran, petugas memberikan peringatan kepada reklama yang melanggar atau tidak membayar pajak Apabila pihak pemasang reklama belum membayar pajak hingga waktu yang ditentukan maka akan dibongkar paksa oleh petugas Kabit penindakan pajak Bapenda Cianjur pribadi Wahyu mengatakan berujuk kepada Bapenda sepanjang tahun 2019 ada sekitar 500 lebih papan reklama yang belum membayar pajak Ratusan reklama tersebut tersebar di 8 titik wilayah di Kabupaten Cianjur Petugas menyatakan akan menyisir wilayah utara dan selatan yang terindikasi banyak reklama yang belum membayar pajak daerah. Petugas menyatakan akan menyatakan pemasangan peringatan di 8 titik yang ada tersebar di wilayah kota. 8 titik ini merupakan titik-titik yang meningkatkan publikasi terhadap masyarakat, memperingatkan bahwa kami selaku pegawai Bapenda melaksanakan tugas untuk peningkatan peringatan di sektor pajak daerah. Pribadi Wahyu mengimbuhkan jika pemasang papan reklama tidak membayar pajak, maka akan diumumkan dan dipublikasikan untuk memberikan efek cerah.